Pasca pengamanan Irjen Paul Verdi Sambo di Mako Brimob Depok, keluarga almarhum Brigadir J mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Pengamanan Verdi Sambo di Mako Brimob dinilai keluarga akan mempermudah penyidikan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain selain Baradae. Keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J merespon penahanan Irjen Paul Verdi Sambo di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Keluarga mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Penahanan Irjen Paul Verdi Sambo di Mako Brimob dinilai keluarga Brigadir J akan mempermudah penyidikan. Keluarga berharap penahanan ini mempermudah tim khusus untuk melakukan penyidikan untuk mengangkap kematian Brigadir J. Selain itu, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain selain Baradae. Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengapresiasi tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri yang serius dalam mengusut kematian anaknya. Mengapresiasi pemerja Pak Lestio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Lestio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Apakah memang perus kamu yang bertanggung jawab atas dirinya? Ya itu saya nggak bisa menjawab, tapi itu nanti ya asyik penyidikan yang nanti yang sudah dibentuk oleh Pak Lestio Sigit. Meski tengah disibukan dengan memantau pengusutan kasus kematian Brigadir J, Samuel Huta Barat tetap menjalankan ibadah. Sementara rumah orang tua Brigadir J kini tampak sepi yang biasa ramai kedatangan kerabat. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.